Hai selanjutnya kita bermain dengan bahan apa maksudnya baru baru apa ini Taiwan mikro waru Taiwan mikro waru mikro nih daunnya sudah mantap sekali nih kecil-kecil sekali seperti ini Oke ya kita akan ulas nanti dan ini merupakan bahan bonsai waru lokal ya Mas ya saya okulasi dengan mikro waru mikro atau waru Taiwan lainnya ini kan waru lokal nih akarnya lumayan bagus karakter batangnya juga sudah disayat-sayat seperti ini disambung dua ini 12 Nick masih terlihat untuk sambungannya ini apa yang dilakukan ini mau pembuangan ranting-ranting biar fokus sama satu titik biar fokus pembesaran dulu seperti itu ya jadi saya mau potong kenapa mau fokus pembesaran pembesaran dulu Mas biar lumayan ngepen ya besar ya besar dan nanti akan tertutup kambiumnya mungkin ya masa kambiumnya akan tertutup pasti nutup itu pasti nutup ya pasti nutup mana yang akan dipotong dulu nah ya ini mantap sekali nih Nah itu kita potong nah ini potong sumingin belakang yang belakang ya nanti termasuk yang atas nanti akan dilos terus nih karena ini masih belum proporsional belum proporsional maka nanti akan diteruskan untuk pertumbuhannya Nah itu tadi untuk hasil pemotongan yang seperti ini dibuang Mas ini Mas Oh itu tancapin hidup kalau ada yang mau nah ini saya tancapin sendiri nah untuk karakteristik waru ini ini sangat mudah hidup bener ini mirip seperti sansang ini tinggal ditancapkan saja saya mas ya tancapkan misalkan disini ditancapkan saja seperti ini tancapkan saja udah lupakan nanti hidup lah kalau sudah berakar di liuk-liukan ya Mas ya Nah sama seperti ini loh lihat nanti kita akan bahas ya prosesnya membuat bonsi yang seperti ini kita akan bahas setelah ini nah ini dulu ini sudah diapa namanya ngepres ini dibiarkan yang kekiri dibiarkan Mas ya supaya cepat besar nah semakin besar untuk cabang ini nanti akan tertutup lebih cepat untuk proses penutupan luka dipotong yakin dipotong terus kenapa ini dipotong mas tono biar fokus yang atas aja pembesarannya ini Oh iya 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 sabang pertama kedua nanti ketiga bisa ketiga ini ya itu nah ini bisa ini bisa dibuang nih kenapa dipotong karena kalau melihat tadi Mas tono ini pergiraannya nih fokusnya malah justru ke sini ya atas kalah atas kalah kenapa atas kalah karena habis ditekuk ekstrim ya dia untuk teman-teman bonsi semuanya yang masih pemula lah yang master master mohon maaf ini hanya berbagi ilmu saja ketika kita wiring kemudian kita tekuk kita pelintir itu sudah pasti pertumbuhannya terhambat sudah sudah pasti pertumbuhannya terhambat nah salah satu cara supaya pertumbuhannya tidak begitu terhambat seperti ini ya Mas tono ya Nah itu wiring tapi kita cukup mengarahkan pelan-pelan saja tidak terlalu ekstrim ya meliuknya tidak terlalu ekstrim nah ini ini masih apa namanya pertumbuhannya ini masih masih lancar lah lancar kayak ini misalkan ini ada saing simbur ya ini juga sama ini kita arahkan dikit saja gitu nanti pertumbuhannya bagus ini ini apa namanya waktunya mencangkok sebenarnya kalau kita lihat antara terusan batang sama cabang ini sama ini malahan justru ini terhambat kenapa terhambat seperti yang tadi ini liukan ekstrim pertumbuhannya terhambat dibandingkan dengan yang ini terus yang punya nah ini yang punya terhambat juga terhambat ini hahaha tapi sehat ya Mas ya Alhamdulillah waras juga ya waras juga ya hahaha nah ini sudah dilakukan untuk apa namanya caranya menghambat pertumbuhan lah menghambat satu tumbuhan kena ini kita stop supaya tidak terlalu besar juga kita terusan yang ini nanti 3-4 ini buang ya ini nanti potong paling segini nah potong hal ini targetnya apa small medium enggak enggak terlalu besar-besar enggak terlalu besar-besar yang penting jadi yang penting jadi lah seperti hahaha seorang penting apa Mas jadi jadi apa jadi hepeng jadi cuan katanya jadi cuan nah untuk pembentukan ini ya eh tadi saya sudah menjanjikan bagaimana caranya membentuk bonsi yang mini hasil setekan potongan pucuk seperti ini ini meliuk-liuk seperti ini seperti itu ya dan ini juga sama ini ini kan satu ini dia ya kalau ini kalau ini Taiwan ya nah ini Taiwan mudah sekali ini hasil peruningan atau potongan yang pucuk tinggal diapakan Mas Tano ini kita rapiin dulu rapikan dulu ya enaklah nanti buat tumbuh akar tumbuh akar kalau rapikan pertumbuhannya paling tidak bisa muter ya Mas Tano ya bisa muter kita tansapin aja jangan langsung tansapin nanti hilang di sini pada lecet kulitnya ya kenapa kok kalau misalkan yang lecet enggak boleh Mas ya nanti kan jadi pembusukan ah jadi pembusukan nih ilmu ya Nah terus enak sebenarnya Kak setelah itu ya kita tansapin aja udah biarin nanti kalau lupakan ya berarti ya lupakan sejenak seperti melupakan mantan lah ya gampang susah hahaha seperti melupakan gampang-gampang susah Oke Bro ya terus ya kita tunggu keluar akar nanti kan udah keluar akar kita ambil lagi cabut kalian mau dibelah-belah kalau yang tidak tidak ya patah aja ya kawat aja nggak apa-apa gerak dasar kalau mau lurus ya lurus nggak apa-apa kalau ya terserah kita mau gaya gimana sesuka hati gaya sesuka hati ya sesuka hati Oke yang penting etis bis yang menjadinya suksesnya dulu sukses hidup ya yang paling penting apalagi Mas yang penting jadi cuan jadi cuan ya itu penting itu biaya hidup biaya hidup nah ini Oke ya tadi ya kalau misalkan sudah mapan pertumbuhannya artinya tumbuh dulu lah tumbuh kemudian kita pindah sambil tata akar kemudian mapan dulu ya Mas Tone ya sebelum kita pelintir-pelintir ya pertumbuhannya mapan dulu akarnya yang penting sudah ditata dulu kemudian baru kita bentuk gayanya kalau disini kebanyakan itu adalah tegak meliuk jadi meliuk-liuk seperti ini tegak meliuk seperti ini ini waru India kalau menurut saya sih untuk pertumbuhannya cepet waru Taiwan yang masih Iya dan mudah dibentuk kalau pertumbuhan cepat besar itu sebenarnya cepat India Oh cepat India malah jauh jauh malanya tapi ada tapi nya lebih enak mikronya lebih enak mikronya dibikin lebih enak karakter lebih yang mau dijual yang mana Mas mana aja yang mana saja asal-asal ini juga sama-sama nanti ya dalam sesi berikutnya kita akan posting ya kita akan review bonsai-bonsai disini ini memang mini memang mini bonsai mini sudah ada gerak dasar akar juga sudah mapan kita akan review harganya berapa sih ya seperti ini terinfo dulu nih ini ada waru India ini kisaran harga berapa Mas 250 250 ya kita cabut ya ini banyak sekali ya ada waru jenis-jenis waru kemudian ada lagi kimeng terus ada lagi saing simbur ada bibitan dari apa silver beri kiperak dan masih banyak lagi oke ya setelah ini season ini part 3 berarti part 3 kita akan mengulik harga di pembibitan atau kebunnya Mas tono yang yang pasti amanah ya aman amanah ya terkendali terkendali amanah bisa dapat bonus Bro apalagi sama mau main ke rumah dijamin ya masa jamin dijamin bonusnya apa Mas kopi bonus bibit kita ngobrol-ngobrol bareng nah mantap sekali nih bunuh cewek itu kalau ada ya oke ini juga ini ada bujidah bujidah itu apa Mas black olive ya black olive ini subur sekali nih mantap sekali black olifnya Oke sudah saja untuk part 2 ini kita ya nanti akan masuk di segmen yang ketiga yaitu review bahan-bahan bonsai murah nggak cuma disini disana juga ada nih nanti kita akan mulai dari sana akan mulai dari sana nanti di sana ada sesuai orangnya sesuai orangnya besar-besar enggak kuat sesuai cuannya juga ya ya oke ini yang nanti akan kita review harganya sistem biji boleh borongan boleh Mas sistem biji borongan boleh nah ini oke ya dijamin murah ketemu lagi di part yang ketiga oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati